Pemirsa petugas Satpol PP merazia sejumlah penginapan di Kota Padang, Sumatera Barat. Hasilnya petugas mengamankan tujuh pasangan muda-mudi, bahkan salah satu pasangan kekasih tertangkap petugas sedang asik testa mirasi dalam kamar penginapan. Satu persatu kamar hotel diperiksa oleh petugas Satpol PP Kota Padang saat menggelar razia pekat. Alhasil, didapati sejumlah pasangan muda-mudi di dalam kamar yang tidak bisa membuktikan sebagai pasangan suami istri. Selain itu, petugas juga mendapati sepasang kekasih yang menggelar pesta miras di dalam kamar. Petugas juga mendapati seorang wanita yang diduga PSK berkodok tukang pijat panggilan saat sedang melayani seorang pria di dalam kamar. Sebanyak tujuh pasangan muda-mudi yang terjaring razia kemudian dibawa ke Mako Salpol PP guna di data dan mendapat sanksi sesuai perda yang berlaku. Kita juga menyisir penginapan, di penginapan kita juga mendapatkan lima pasang pemuda-pemudi yang bukan terikat dalam status pernikahan. Jadi untuk itu, ketujuh pasang pemuda-pemudi ini kita bawa ke Satpol PP untuk ditindak dan diproses selanjutnya. Razia pekat digelar Satpol PP berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas prostitusi terselubung dan hubungan bebas anak muda di sejumlah penginapan di kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, Ainis melaporkan.